Selamat menikmati 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 Yesus Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Yesus Selamat menikmati 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 Tentu Selamat menikmati 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 Firman Tuhan Selamat menikmati Siapa itu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Adam menikmati Adam menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Adam menikmati Adam menikmati Selamat menikmati Tuhan pasti tahu Tuhan pasti tahu Selamat menikmati Adam menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Sebabnya Perpukti Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati relasi, tanpa Yesus ini kita gak punya relasi sama Tuhan sama sekali, gak ada jadi kalau pernah kita tahu dulu di dalam kemah suci, ketika imam imam besar itu mempersembahkan korban di dalam ruang mahasuci, ketika dia gak dalam kondisi kudus mati Bapak Ibu Saudara jadi manusia ketemu kekudusan Tuhan, mati nah kita bisa bayangkan kalau gak ada Yesus yang mengorbankan dirinya ya, menjadi perantara menjadi pendamai kita terhadap dosa, kita bisa bayangkan ketika kita beribadah sama Tuhan, tiba-tiba kekudusan Tuhan turun mati semua karena gak ada Yesus, tetapi kita bersyukur ada Yesus, dia yang menjadi pengantara kita jadi perlu kita mengerti bahwa Yesus inilah kebenaran itu Bapak Ibu Saudara, dialah hidup itu dia adalah hidup kekal itu dia adalah jalan itu dan dialah kebenaran itu jadi segala hal yang di luar firman Tuhan, kita perlu uji kebenarannya tetapi ketika itu firman Tuhan kebenarannya absolut kebenarannya tak terbantahkan benar ribuan orang mencoba untuk mengkritik teks Alkitab tapi sampai hari ini Alkitab terus membuktikan ya firman Tuhan ini terus membuktikan bahwa dirinya benar mulai kejadian air bah, mulai kejadian apapun yang terjadi ya hancurnya Sodom Gomorrah ya kemudian Yusua menghentikan matahari waktu itu ya dan itu dampaknya kita alami sampai hari ini menurut penelitian ketika Yusua menghentikan matahari itu menurut penelitian para ahli dikatakan memang dunia ini pernah berhenti berputar sekali padahal secara teori kalau dunia ini berhenti berputar kita mati tapi saat itu enggak kapan saat Yusua berperang dengan orang Amalek firman Tuhan terus membuktikan kebenarannya semakin orang mengkritisi semakin kebenarannya itu memancar makanya kita harus bangga Bapak Ibu Saudara kita harus bangga oleh karanya kita harus semakin mengenal ketika kita mengerti firman Tuhan ini adalah kebenaran ya kita harus mengenal itu kita harus berusaha berusaha untuk kita mengenal itu jangan sampai terjadi seperti Thomas masih tanya lagi sama Tuhan Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi jadi selama ini kamu ngapain Thomas Tuhan Yesus mau mengatakan itu kamu kemana aja kamu kok enggak tahu malahan nanti Filipus juga bicara Tuhan ya ngomong sama Tuhan Yesus Tuhan tunjukkanlah Bapak itu kepada kami loh ketika kamu lihat aku kamu lihat Bapak loh Filipus jangan sampai kita kayak murid-murid Yesus Thomas dan Filipus ini walaupun kita tahu setelah itu pelayanan Thomas dan Filipus luar biasa ya jangan kita juga bukan maksud saya untuk meremehkan Thomas dan Filipus saya tahu banget setelah Yesus meninggal pelayanan Thomas dan Filipus ini luar biasa dua-duanya jadi martir Tuhan bersedia mati bagi injil mereka memberitakan injil ke seluruh dunia tetapi dalam dalam teks ini ya jangan kita kayak Thomas sama Filipus ya dalam konteks ini kenapa udah tahu Tuhan lama ya udah ke gereja sudah bertahun-tahun kok enggak tahu bahwa Yesus itulah kebenaran sejati kebenaran yang absolut itu Tuhan Yesus kok bisa enggak tahu jangan sampai kita seperti itu kok bisa enggak tahu bahwa Yesus dan Bapak itu satu karena itu yang hari-hari ini diserang oleh banyak orang Yesus itu bukan Allah tetapi firman Tuhan jelas katakan Bapak dan Yesus adalah satu ketika orang lihat Yesus orang lihat Bapak ini kebenaran yang hakiki Bapak Ibu kebenaran yang absolut yang tak terbantahkan ini mau diuji dengan apapun ini sampai ini masih terbukti benar makanya jangan mau mengganti nama Yesus dengan nama-nama yang lain jangan jadi kalau kita dulu belajar ya di perjanjian lama itu begitu banyak nama-nama Tuhan disitu ada Yehova Nisi Yehova Rafa Yehova apa aja itu banyak sekali ya semua itu ada dalam nama Yesus cukup sebut nama Yesus selesai setan takut penyakit pergi nama Yesus nama yang penuh kuasa nama yang di dalamnya ada kebenaran dan kebenaran itu sendiri ya Yesus itu sendiri Bapak Ibu Saudara jadi kalau hari-hari ini Bapak Ibu Saudara denger oh Tuhan itu gak membawa agama gak membawa agama benar benar Tuhan gak bawa agama jika hari ini kita berkumpul ya di tempat ibadah ini kita harus tahu satu yang kita sembah itu Yesus Kristus yang kita muliakan itu Yesus Kristus yang mau kita tiru perilakunya perbuatannya itu Yesus Kristus yang mau kita belajar untuk hidup benar itu siapa modelnya Yesus Kristus itu dan kita lihat lagi Bapak Ibu Saudara di dalam kebenaran itu di dalam nama yang benar di dalam Yesus itu pun dikatakan firman Tuhan jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama aku aku akan melakukannya nah itu janji Tuhan itulah kenapa ketika kita berdoa harus ada dalam nama Yesus harus ada kata itu itu kuncinya ya Yesus adalah kunci Yesus ini adalah kornya jadi kita ini harus Yesus sentris jangan kita lagi bangga dengan bendera-bendera yang gak penting di dalam hal ini gak penting yang terpenting apa Yesus yang penting kita datang itu kita mau menyembah Tuhan memuliakan Tuhan ya kita datang ibadah itu itu yang terpenting kemudian yang terpenting lebih penting lagi apa ketika kita keluar kita memberitakan nama Yesus itu itu yang paling penting jadi kalau kita percaya bahwa dalam nama Yesus itu adalah kebenaran bahwa peristiwa penebusan itu adalah kebenaran bahwa Injil itu adalah kebenaran ya kita beritakan Bapak Ibu Saudara kita beritakan itulah namanya kita hidup di dalam kebenaran itulah kalau kita mau berikat pinggang kan kebenaran kita harus menghidupi dalam kebenaran itu kita tahu siapa kebenaran itu kita hidup di dalamnya karena perbuatan perbuatan kita sesuai dengan kebenaran itu kemudian kita beritakan kepada dunia bahwa kebenaran yang sejati itu hanya dalam nama Tuhan Yesus itulah kuncinya sebenarnya itulah kekristenan yang sejati Bapak Ibu Saudara itu kekristenan yang sejati dan itu no compromise gak ada kompromi gak bisa ditawar kita kita umat Tuhan itu kalau kita merasakan berkat Tuhan merasakan kuasa Tuhan Bapak Ibu Saudara kita sakit disembuhkan kita gak punya uang dikasih uang kita mau makan dikasih makan ceritakan itu beritakan itu bahwa Tuhan Tuhan Yesus itu yang menolongku beritakan itu sama dunia karena itu kebenaran karena itu kebenaran jadi jangan sampai kita kalah Bapak Ibu Saudara yang kita tahu orang yang mengajarkan gak benar di luar sana dengan beraninya dia datang ke rumah-rumah dia memakai pengerah suara padahal itu gak benar kita tahu mereka lebih berani nah kita yang tahu kebenaran masa gak lebih berani dari mereka kita harus lebih berani Bapak Ibu Saudara beritakan itu ceritakan itu tentang kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita itu ceritakan itu sama orang yang kita temui di stasiun di lagi antri periksa ke rumah sakit saksikan kebaikan Tuhan itu kebenaran yang sejati itu saksikan jadi kalau hari ini kita mengerti bahwa Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup ya beritakan sama dunia biar mereka tahu oh aku takut mas nanti dia gak mau terima Bapak Ibu Saudara masalah orang terima Tuhan atau enggak itu bukan urusan kita itu urusan dia sama Tuhan jadi kalau dulu saya belajar tentang penginjilan Bapak Ibu Saudara ada orang-orang yang dia sekali ditabur langsung bertobat ada yang gitu ada yang diberitakan injil sekali dia bertobat ada yang butuh dua kali ada yang sepuluh kali ada yang seratus kali seribu kali sepuluh ribu kali ada yang gitu tapi pastikan kita salah satu orang yang menabur benih itu nah kalau kita beritakan injil kemudian dia bertobat ya haleluya itu kasih karunia kita tapi masalah diterima atau enggak itu urusannya sama Tuhan tapi itulah kebenaran nah ini yang sering saya apa ya prihatin orang Kristen ini tahu kebenaran tapi diem diem aja dinikmati sendiri berkatnya dan Tuhan gak mau gitu Tuhan mau kita ceritakan pada dunia sekarang kita lebih enak Bapak Ibu Saudara ada sosial media yang menolong kita ada Facebook ada Instagram ada threads ada X ya yang dulu Twitter banyak gitu ya paling tidak cerita dong Tuhan bagaimana Tuhan memberkatimu mengucap syukur dong gitu ya biar orang tahu orang Kristen ini kok kayaknya gak pernah susah ya mengucap syukur terus gak pernah sedih gitu ya lama-lama mungkin orang akan tertarik gitu ya saya pernah punya pengalaman Bapak Ibu Saudara jadi tentang kebenaran ini ketika saya meyakini Yesus kebenaran ya saya harus memberitakan Yesus kan gitu nah saya pernah ada sebuah sebuah peristiwa gini saya sedang mengunjungi istri teman saya yang sakit karena patah tulang gitu ya tapi saya tahu dia bukan orang Kristen gitu ya dia bukan orang Kristen nah kemudian saya datang sama teman saya yang Kristen jadi teman kerja waktu itu saya datang ke rumah sakit kemudian kami ngobrol banyak nah di tengah kami ngobrol tiba-tiba roh kudus taruh dalam hati saya doakan dia bagus wah itu saya takut Bapak Ibu Saudara untuk pertama kali saya takut itu saya takut ditolak perasaan itu ada wah saya dalam hati ini wah doakan gak ya doakan gak ya wah gimana ini ya cara ngomongnya gimana ya karena istrinya pakai ini ya pakai kerudung gitu ya di rumah sakit itu pun pakai dan saya tahu teman saya ini cukup taat juga dalam menjalankan agamanya itu cukup taat tapi Tuhan suruh gitu ayo bagus doakan doakan waktu itu saya berdoa sama Tuhan Tuhan kalau memang ini suara Tuhan ini kita harus sering menguji karena Tuhan sendiri katakan ujilah aku kita juga harus menguji ini benar gak suara Tuhan waktu itu saya berdoa Tuhan kalau memang ini yang Tuhan perintahkan kepada saya Tuhan Tuhan tolong beri damai sejahtera gitu kemudian gak lama saya yang awalnya takut deg-degan tiba-tiba hati saya tuh seles tenang gitu wah ini memang harus mendoakan ini saya bilang berarti Tuhan udah kasih tanda udah lah kalau Tuhan kasih tanda yaudahlah saya udah nothing tulus aja kalau ditolak yaudahlah gitu kadang kita takut itu takut relasinya rusak takut takut ditolak takut gitu-gitu kan tapi saya pikir karena Tuhan udah beri tanda udah lah saya maju aja saya bilang sama temen saya mas boleh gak saya berdoa buat istrimu tapi dengan cara saya ya saya bilang dan jawaban yang saya takutkan saya ditolak dan itu tidak pernah terjadi Bapak Ibu Saudara temen saya katakan oh boleh-boleh gak apa-apa doakan aja saya seneng kalau didoakan gitu kemudian saya ajak temen saya ayo kita memuji Tuhan jadi itu rumah sakit juga rumah sakit Islam yang saya doakan Islam tapi saya nyanyi lagu rohani disitu kemudian saya berdoa dalam nama Yesus Salilu ya amin saya dan gak terjadi kekhawatiran saya Bapak Ibu Saudara dan itu terjadi kemudian kemudian terjadi kemudian dan saya ambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata tidak ada orang yang menolak untuk didoakan dengan baik itu gak ada sebenarnya karena saya coba ke semua orang itu yang di luar Kristen ya setelah kejadian itu ke temen-temen saya bapaknya temennya gak ada yang menolak gak ada yang menolak bahkan ketika saya pernah bekerja ya di sebuah radio ada temen saya itu ya non-Kristen juga dia kena covid tapi dia selalu tertarik karena dia melihat saya sering berdoa juga di tempat kerja waktu itu dia tertarik dengan doa saya nah waktu saya mengunjungi dia dia terkena covid ya karena saya dulu salah satu tim yang jadi tim pengunjung lah untuk menyerahkan bantuan karena saya paling berani waktu itu dan puji Tuhan saya gak pernah kena covid waktu itu jadi saya berani aja nah waktu saya ngantarkan bantuan dia mas tolong dong aku didoain dia yang minta kejadian itu kemudian dia sudah dites dan memang dia positif dia tahu dia positif waktu saya berkunjung kami jaga jarak ya mungkin di tempat saya ini sama di bangku nomor 3 atau nomor 4 lah jaraknya segitu dia minta mas aku didoain dong terus sambil sedikit pakai biar gak terlalu kaku saya bilang tapi kalau kamu disembuhkan ingat ya yang menyembuhkan siapa Tuhan Yesus saya bilang gitu kami ketawa-ketawa aja gitu kan kemudian saya berdoa saya berdoa untuk kesembuhan dia di dalam nama Yesus dan bener Bapak Ibu Saudara dalam waktu 3 hari dia dites itu udah negatif semua padahal waktu itu covid biasanya biasanya agak lama itu awal-awal covid biasanya agak lama 3 hari dia sembuh dia masuk kerja dia langsung temui saya mas bener loh doamu harus ingat ya yang menyembuhkan siapa Tuhan Yesus saya bilang gitu dia ketawa-ketawa aja tapi saya berdoa terus maksudnya ya biar dia mengenal setidaknya dia kenal bahwa ada satu nama yang di dalamnya ada kuasa kenapa ada kuasa ya karena benar karena ada kebenaran di dalamnya ada kehidupan kekal di dalamnya dan ada kuasa di dalamnya nama Yesus jadi sekali lagi saya katakan kita mau berikat pingganggang kebenaran tanpa kita mengenal Yesus itu sebagai kebenaran itu omong kosong tidak akan pernah terjadi jadi kalau Bapak Ibu Saudara mau berikat pingganggang kebenaran Bapak harus kenal Bapak Ibu Saudara harus kenal siapakah kebenaran itu dan itulah Tuhan Yesus Kristus setiap saya kesaksian saya selalu merinding Bapak Ibu Saudara setiap saya ingat bagaimana kerja Tuhan di dalam kehidupan saya yang saya alami yang memproses iman saya yang memproses karakter saya semuanya itu saya selalu merinding ketika saya cerita karena memang begitu dahsyat kuasa Tuhan itu kebenaran itu dan ketika kita hidup di dalam kebenaran itu bukan berarti semuanya enak-anak aja ya semuanya lurus-lurus aja enggak selalu akan ada masalah tapi percayalah karena justru gini Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara bekerja untuk kebenaran ini untuk firman Tuhan ini dan tidak pernah terjadi apapun dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara malah harus cek kalau enggak ada godaan enggak ada tantangan malah harus cek jangan-jangan yang di yang kita lakukan itu enggak benar gitu ya karena ketika kita melakukan kebenaran Iblis enggak akan tinggal diam enggak akan pernah tinggal diam dia jadi kalau ada masalah itu wajar kita bersuka cita aja berarti yang kita lakukan benar nih ketika kita melayani Tuhan dengan benar ada aja tantangan ada musibah bersuka cita aja karena ternyata yang kita layani Allah yang benar Yesus Kristus satu-satunya Allah satu-satunya Tuhan di dunia ini di semesta ini enggak ada yang lain kita harus berbahagia itu justru kalau enggak ada tantangan ya kita pelayanan ya tenang-tenang aja kita melakukan ini itu ya tenang-tenang aja justru kita harus cek jangan-jangan kita salah ini karena kalau kita melayani Tuhan ini Iblis enggak senang ganggu pasti dia pasti tapi jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara Tuhan yang kita sembah ini dia yang empunya surga dan bumi dan dunia serta isinya dia yang menciptakannya dia yang memeliharanya jangan pernah takut jangan pernah takut nah maka dari itu Bapak Ibu Saudara saya mengajak untuk Bapak Ibu Saudara semua ya yang hari ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan kita mulai mengenal Tuhan ini lebih dalam tentang kebenaran yang sejati yang absolut yang di dalam Yesus ini ini kita perlu perlu memperdalam itu terus keintiman kita sama Tuhan itu perlu di asas setiap hari dan yang perlu kita tahu Bapak Ibu Saudara kita beribadah kita membaca firman kita belajar firman kita mengenal Tuhan lebih intim lagi ini semua ya keuntungannya benefitnya itu bukan untuk Tuhan ketika kita jadi ketika kita tanpa Tuhan kita tanpa Tuhan kita tanpa Tuhan bukan apa-apa makanya dikatakan Nabi Yesaya kesalahannya aja seperti kain kotor kesalahan Nabi Yesaya itu seperti kain kotor itu yang Nabi Yesaya katakan tanpa Tuhan kita ini apa kesalahan Nabi Yesaya aja kain kotor bisa kita bayangkan terus kita apa kalau Nabi Yesaya aja kesalahannya kain kotor kesalahan kita apa tanpa Tuhan tetapi dengan Tuhan dikatakan firman Tuhan dia cuci kita dengan firmannya dia basuh kita dia bersihkan kita sehingga kita suci kita kudus itu semua karena Tuhan Yesus maka dari itu Bapak Ibu Saudara mari kita terus ya mengenal Tuhan lebih dalam lagi kita mengenal kebenarannya karena untuk memperoleh selengkap senjata Allah itu mau tidak mau suka tidak suka kita harus belajar kebenaran Tuhan kita harus mengenal Tuhan dengan benar maka dari itu Bapak Ibu Saudara kita terus ya rajin saat teduh rajin baca firman rajin beribadah mendengarkan firman Tuhan gitu ya dan firman itu kita tanamkan dalam hati kita dan kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari sampai semua dunia melihat bahwa kebenaran yang sejati itu kebenaran yang absolut itu tinggal dan hidup di dalam kita karena kita anak-anak Tuhan melakukan kebenaran yang sejati nah mari kita semua ambil saat teduh Bapak Ibu Saudara kita akan pujikan sebuah pujian mengenalmu Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu itulah karyamu kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua kita pujikan dari awal kita pujikan dari awal dan lihat wajahku dan lihat wajahku ku terkagu ku terkagu bila ku lihat hidupku dan karya tanganku ku tersanyu karena semua yang baik semua yang baik dalam hidupku itu lah karyamu kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal tiada kasih yang melebihmu ku ada ku ada untuk menjadi penyembamu ku ada untuk menjadi penyembamu ku ada untuk menjadi penyembamu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal tiada kasih yang melebihmu ku ada untuk menjadi penyembamu haleluya Bapak kami sungguh rindu Tuhan untuk mengenal kau lebih intim lagi Bapak ketika kami boleh mengerti hari ini bahwa engkau lah kebenaran yang sejati itu Tuhan enggak adalah kebenaran yang absolut itu Tuhan oleh karena Tuhan tanamkan kerinduan di dalam hati kami keberanian dalam hati kami untuk kami menceritakan kebenaran ini Tuhan kepada kerabat-kerabat kami kepada orang-orang yang kami temui kepada setiap teman-teman kami tetangga kami dimanapun kami berada Tuhan jadikan kami orang-orang yang terus rindu dan berani memberitakan kebenaran ini Tuhan kebenaran firman Tuhan yaitu engkau Yesus bahwa engkau lah Allah yang sejati itu ajari kami Tuhan untuk kami terus senantiasa memberitakan Injil-Mu kebenaran firman-Mu Tuhan kepada setiap orang karena kami boleh mengerti Tuhan ketika kami tidak melakukan kebenaran itu kami tidak mengenal kebenaran itu kami pun tidak mampu berikat pinggangkan kebenaran karena kami tidak mengerti apa itu kebenaran tetapi ketika kami mengerti apa itu kebenaran sejati yaitu engkau Yesus Kristus maka ikat pinggang kebenaran itu Tuhan yang akan senantiasa terikat di pinggang kami yang akan senantiasa Tuhan membawa kami mengantarkan kami Tuhan untuk terus setia memberitakan kebenaran firman-Mu Yesus terima kasih Tuhan biarlah engkau yang memberikan hikmat kepada setiap kami jemaat-Mu Tuhan biarlah hikmat itu engkau curahkan di dalam hati dan pikiran kami untuk kami boleh Tuhan memiliki hikmat dengan berbagai cara memberitakan firman Tuhan dengan cara yang benar dengan berita yang benar kami percaya Yesus kami percaya kiranya Tuhan terus melawat kehidupan kami memproses setiap kami Tuhan hingga kami hari demi hari Tuhan bentuk di dalam kebenaran itu untuk kami terus berubah sampai kami serupa dengan-Mu Yesus terima kasih Yesus terima kasih dan Tuhan sebentar kami akan mengakhiri ibadat ini tetapi kami rindu Tuhan berdoa dengan doa yang engkau ajarkan Bapak Bapak kami yang di surga diguduskanlah namamu datanglah kerajaan jadilah kendakmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati